Jadi, pas pengen ke kantor tuh ya, pas pengen ke kantor Tukang sama yang tepat ngelewat, panggil-panggil Woy CS! Woy, silah kata! Siap! Lagi aneh bang! Inti kadang-kadang Maksud di sini, ntar salting ya nih Jadi yang kedua, gimana bang? Yaduh Ini yang edit siapa? Dikasih lope-lope aja sih Inti kadang-kadang Sekarang ada di jejak paraedat Mantap! Yo Bang Zanty People Welcome back again bersama NyoNyo dan Mamang Inhere 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 Yes Eh, kemarin ada yang nanya di komen ya Bang, itu ngapain gunanya tisu dikutuk apa ini? Headset 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 Blutut bukan tisu Kemarin-kemarin kita pakai yang kabel Nyangkut mulu Nyangkut Ditarik mulu sama si Mamang Iya Sekarang kita pakai yang bluetooth ya Lumayan lah ada modal dikit-dikit Jaduh bisa Nyoh Yes Kemarin yang masalah pesulap merah ulang tahun sedikit ternyata yang nonton Mungkin warga masyarakat Indonesia tuh kurang minat ketika tidak ada konflik disitu Gimana ada konflik disitu? Ada? Netizen plus 62 Bukan dong Ada cuan Ini gak di briefing, gak di briefing Jadinya gak kompak Yoh Yes Akhirnya Tadi hari ini tuh rencananya tuh aku mau ngebahas soal ini loh Mbak Narah Pawang Hujan Oh iya Iya yang dia ngerespon atau tidak terima dengan statement persulap merah gitu Yang mana? Ada pokoknya yang soal bahas Pawang Hujan mungkin ntar malam atau buat besok aja gitu ya detailnya Karena masih mereset-mereset mencari-mencari sebenarnya permasalahannya dimana Karena waktu aku cek video pesulap merahnya dia gak mention nama gitu Cuma pake mention Pawang Hujan yang menggunakan alat ABCD yang indikasinya tuh ke arah mbak Narah Tapi sama sekali gak mention nama gitu Sekarang kita langsung aja ini nih Ada epic comeback Dari seseorang yang sudah beberapa hari kemarin dicariin sama netizen Yes Dan ini ada epic comeback dari The master of the brave Of the wow wow Habib Jindan Ternyata Aku yang bikin salvok tuh epic comebacknya di channel Dennis Yes Karena kemarin ada cuplikan di tiktoknya dokter Richard Lee kan Iya yang bilang Dennis kangen gitu Tapi ini seru nih epic comebacknya Habib Jindan datang dengan nuansa penuh komedi di dianya Juga ada apa ya Ada express-express salting waktu digodain sama Dennis Jadi bisa dibilang Dennis menyatakan cinta Anjaya bilang kalau naksir Rampai bilang mau jadi stik dong Gak tau ya mungkin itu bercanda Tapi kelihatan banget Habib Jindan Salting kok ada salting Kita langsung meluncurnya Yang pertama Cengi-cengi people Bercanda Bercanda Gimana istilah kata Tugang somai Jadi Habib Jindan mau bicara lucu nih Ada satu peristiwa yang lucu Ada peristiwa lucu dari Jindan Gimana ceritain ayo Jadi Pas pengen ke kantor tuh ya Tugang somai tepat ngelewat Tangan-tangan Woi CS Woi istilah kata Jadi gara-gara yang di podcastnya Dr. Richard Lee Semua orang yang kenal sama dia Manggirnya bukan babe lagi Istilah kata Mau gimana waktu kita Pas nge-review pertama juga Ini kok sering banget Nggak nyangka jadi viral Istilah kata sama yang terkadang-kadang Tapi Nyo Sekilas kok kayak mirip Pak Prabowo ya Gimana istilah kata Tugang somai Mungkin lebih ke ini ya sih Postur badannya kali ya Iya mukanya ini sekilas mirip kayak Pak Prabowo Jadi Pas pengen ke kantor tuh ya Tugang somai tepat ngelewat Tugang somai tepat ngelewat Tugang somai tepat ngelewat Woi CS Woi istilah kata Jadi emang bukanya kata jindan lagi Enggak Baik Selanjutnya Selanjutnya Nih 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 Ada Dennis yang terjindan-jindan Dan jindan yang tersalting-salting Padahal ini lagi dibecandain Tapi salting-salting beneran Apakah mungkin Tapi di informasi bahwa Habib Jindan udah punya anak Udah punya istri gitu Jadi kalau Dennis mau Paling jadi yang kedua gitu ya bisalah nego-nego tipis apa biasa gimana udah ini meluncur ya boleh ini tujuan Denny ini undang bangkituan ini untuk pembuktian jadi saya pengen minta penghuru mau di deketin sama jindan bisa gak bang saya naksi ya sama jindan oh iya pak jangan jangan disini aja udah gak apa-apa saya kan pengen ngenal jindan lebih dekat bukan mau pegang-pegang juga cuma duduk sebelahnya gak boleh gimana abang izinin gak kalau saya naksir sama jindan sebagai gurunya naksir ntar masuk islam jadi ini kayu ya kalau misalkan sejalan kan memang bagaimana ini aja bagaimana Tuhan Allah SWT kan abang kan sebagai gurunya ini kan Dennyus menghormati harus nanya gurunya dulu kira-kira Dennyus sama jindan cocok gak bang itu rahasia dibalik rahasia Allah dibalik rahasia Tuhan jodoh maut rezeki kita tak tahu tidak tahu kalau seandainya dari keluarganya apa semuanya setuju ya silahkan aja kalau abang bagaimana orangnya karena kan Habib Zidani walaupun murid abang tapi abang menghormati beliau abang mau beliau cium tangan abang beliau cium tangan jadi ya bagaimana beliau lah nanyainya jangan sama abang kalau orang punya anak orang punya anak nih datang dilamar kan anak kita ya pasti orang tua ngomongnya ya bagaimana anak abang aja kan abang sudah punya cucu ya jadi hidup udah punya mantu jadi bagaimana anaknya saja kalau untuk kebaikan ya silahkan kalau tidak kalau anaknya tidak mau ya dia abangnya nanggap ini serius banget ya tapi kalau menurut pandangan abang saya cocok gak sama jindan kamu sama siapa aja cocok deh atur aja yang baik gimana NTA aja deh gimana NTA aja tapi cocok lah ya insyaallah udah suat udah punya istri udah punya anak jadi yang kedua gimana abang salting 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 kalau di kalau di musim kan silahkan aja kalau memang istrinya setuju dan yang lain ini abang salting salting sejanya salting banget padahal di pecandain tapi ini nih ada yang komen sikatnya kok gue jadi terdenis-denis katanya memang untuk pandangan cowok gak tau ya gak tau semua cowok ya kayak mungkin aku gitu kan mungkin emang agak deg-degan juga ketika ada cewek yang kalem-kalem tapi agresif agresif dalam artiannya kayak gitu tuh ya ini aku mau tapi gak gerasa grusuk gitu tapi nyacar terus jadi kayak deg-degan juga gitu mungkin jadi terdenis-denis nih mas Rhea iya 635 gitu tapi ini denis baik loh baik-baik dalam artian mindset atau point of view orang-orang di luar sana yang udah kecipta nih terhadap Habib Jindan gara-gara podcastnya dokter Richardly atau podcast denis sebelumnya ini sekarang lagi dibenerin nih silahkatannya nih dilurusin makanya dibawanya ke arah komedi nih bercandaan gitu istilah katanya jadi kayak menunjukkan menunjukkan sisi yaudah sih santainya gitu goyang ayo-ayo pembuktian ayo-ayo ayo sekali sewang sekali sewang gitu gak gitu tapi ya saltingnya mana nih seneng banget lihat tadi jadi yang kedua gimana bang ini yang edit siapa dikasih lope-lope jadi terlope-lope denis terjindan-jindan netizen terdenis-denis gak ada ya termamang-mamang ternyonyok-nyonyok ada ya ada-ada ada-ada ada boleh next ada apa nyoh nyoh yes ada momen lucu dari live semalam soal soal denis bersama siapa namanya Habib Jindan gitu momen lucu yang di capture sama netizen diposting dan rame nih ada sedikit captionnya udah disebutin juga aku ngapain minta lepasin labelnya cheat tampil lagi nih dengan gaya berbeda maksudnya apa sih kita lihat videonya check it check it people play mulut kering karena ngomong dulu sebuah pecatin udah ngomong dulu sejam air aku lepasin labelnya bawah sini udah 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 jadi ya 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 aku ngerti mungkin satu sisi mau ya profesional di media gitu kan selama brand itu tidak sponsorin yaudah ngapain ditampilin gitu tapi sayangnya udah dimensin dia aqua nanti lepasin labelnya kan udah dimensin aqua nih orang udah tau itu aqua harusnya itu air mineral dong lepasin labelnya gitu gak apa-apalah aqua gratis masuk lah ya tapi pertanyaannya ini aqua bakal naik atau bakal turun apanya ya kan ada brand ketika dilihat wah brand ini diminum sama si ini kadang netizen punya pikiran wah gue gak mau ah minum ini kenapa makanya image image public figure tapi dia bukan public figure juga ya next aja ada apa lagi nyoh ada apa lagi nih nyoh ada aksi perdamaian terjadi antara Gusam Sudin sama Bang Awai ini Bang Awai Bang Awai itu kalau gak salah waktu itu rame yang katanya guru pesulap merah pertanyaannya damainya dengan Bang Awainya apa Bang Awai mewakili pesulap merah sudah damai dengan Gusam Sudin gitu ya kita lihat ada apa nih videonya pendek idola ku brother ku Gusam Sudin of the funny people ceki ceki brew play tenan ini sekarang ada di jejak para edan mantap tenan udah bukan paranormal ya jejak paranormal ini jejak para edan ya begitu lah lumayan cukup sedikit-sedikit tipis-tipis lumayan gak apa-apa ya hiburan di weekend gitu buat sore nemanin sore malem krean yang gak gak bisa kemana-mana gitu ya atau yang sedang jauh dengan beb-bepnya gitu jadi tidak bisa berjalan memalami mingguan gitu ya gak apa-apa kita disini aja di youtube ditemani nyonyo sama mamang buat yang polo-polo-polo-polo-polo-polo-polo IG ada di deskripsi ada pertanyaannya lebih banyak yang nge-polo IG nyonyo daripada gak IG mamang tolong lah kan mamang udah lebih banyak followernya daripada nyonyo adik gitu polo-polo tiktok di IG eh di IG di deskripsi juga ya gitu ya ada juga di deskripsi sebesi-sebesi ya gitu kita sore-sore gak usah lama-lama persiapan malam mingguan kali kita nyonyo closing berartinya kan jadi komen seperti biasa oh tenan nyonyo dan ente kadang-kadang mamang cabut dulu dan ciao istilah katanya ciao ha 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 gak bareng